Sebuah bus yang mengangkut rombongan jemaat gereja terguling setelah sopir tak mampu mengendalikan bus di tikungan tajam karena melaju dengan kecepatan tinggi. Tiga orang meninggal dunia dan 23 orang lainnya mengalami luka-luka. Tawa hangat dan suasana ceria terlihat di dalam bus yang mengangkut rombongan jemaat GMIM asal Bitung ini. Video direkam salah satu penumpang bus dan diunggah di media sosial. Namun siapa menyangka, tak lama setelah video itu diunggah, bus ini mengalami kecelakaan. Diduga sopir bus tak dapat mengendalikan kendaraan saat tikungan tajam di ruas jalan Karis Desa Leilem, Tiga Minahasa. Sopir juga diduga memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi. Tiga orang meninggal dunia di tempat kejadian, sementara 23 orang lainnya mengalami luka ringan hingga berat. Bus merupakan bus sewaan milik Dinas Sosial Kota Bitung, Sulawesi Utara. Jalan berbelok, kendaraan tersebut oleng. Kendaraan tersebut oleng dan terguling ke ruas jalan sebelah kanan. Korban meninggal dan korban luka dibawa ke sejumlah rumah sakit terdekat. Sejumlah saksi juga telah diminta keterangan polisi untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan. Dari Minahasa, Sulawesi Utara, Marwan Dias Aswan, TV One mengabarkan.